Mitos mantan pemain Persebaya Surabaya terpecahkan, David Da Silva dan Rizky Rido jadi acuan. Pergantian klub seringkali dianggap sebagai tantangan besar bagi para pemain, terutama ketika mereka meninggalkan tim yang telah menjadi bagian besar dari karir mereka. Namun, dua mantan pemain Persebaya Surabaya, David Da Silva dan Rizky Rido Ramadhani, berhasil membuktikan bahwa mitos tentang pemain yang akan flop setelah meninggalkan klub tidak selalu berlaku. David Da Silva, yang kini berkostum Persib Bandung, telah menorehkan penampilan yang memukau dengan mencatat 21 pertandingan dan mencetak 14 gol dengan 3 gol di antaranya dicetak melalui titik penalti. Kontribusinya menjadi pilar utama bagi Persib Bandung, dan prestasinya menunjukkan bahwa kepindahannya dari Persebaya Surabaya tidak menghentikan performanya di lapangan. Selain itu, dia juga mencatatkan 3 asis. Situasi serupa dialami oleh Rizky Rido yang kini membela Persija Jakarta. Meskipun berpindah ke rival abadi, Rizky Rido tetap menunjukkan kualitasnya dengan tampil dalam 18 pertandingan dan mencatatkan 898 kali passing sukses serta 1 buah gol. Keberhasilannya membantu mengatur permainan di lini belakang Persija Jakarta, menjadi bukti bahwa eksistensinya di tim baru justru semakin bersinar. Kedua pemain ini membuktikan bahwa perpindahan mereka adalah langkah yang tepat, mereka tidak hanya sukses beradaptasi dengan tim baru, tetapi juga mampu menjadi andalan. Analisis statistik ini menunjukkan bahwa mitos tentang pemain yang gagal setelah meninggalkan Persebaya Surabaya tidak berlaku pada dua nama besar ini. Bonek soroti Carlos Fortes, kepergo komen di unggahan Persebaya Surabaya, indikasi akan merapat? Pemain PSIS Semarang, Carlos Fortes terlihat memberikan komentarnya di unggahan terbaru Persebaya Surabaya. Ya, Carlos Fortes tengah menjadi sorotan lantaran dirumorkan akan segera mengakhir kebersamaannya bersama tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu. Lebih lanjut, Carlos Fortes disinyalir tengah menebar kode kepada tim lain dan bisa saja segera hengkang dari PSIS Semarang apabila kontraknya telah habis kelak. Hal tersebut diketahui lewat unggahan Instagram Persebaya Surabaya pada Jumat, tanggal 11 Januari tahun 2024 lalu, tampak Carlos Fortes memuji pelatih baru Persebaya Surabaya, yakni Paul Munster. Sontak saja, beberapa bonek pun dibuat kesengsem dengan kehadiran Carlos Fortes di Instagram Persebaya Surabaya tersebut. Bahkan, beberapa bonek mengajak Carlos Fortes untuk bergabung ke Persebaya Surabaya di musim depan, menggantikan Paulo Henry Cue. Apabila melihat situasi dari Carlos Fortes di PSIS Semarang, maka cukup memungkinkan bagi Persebaya Surabaya untuk menggaet mantan bomber Arema FC tersebut di musim depan. Menarik untuk dinantikan bagaimana kelanjutan nasib Carlos Fortes di PSIS Semarang selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!